Dua langkah mengejutkan Man United usai Eric Ten Hag diresmikan. Demi mendukung penuh Eric Ten Hag, Manchester United sudah menyiapkan dana berlimpah dan keputusan mengejutkan terhadap belasan pemainnya. Dilapokan Sky Sports, Manchester United akan mendelontorkan dana semilai 200 juta pound sterling atau sekitar 3,7 triliun rupiah untuk belanja pemain. Selain itu Eric Ten Hag juga disebut akan menjual 12 pemain Manchester United saat ini yang tidak sesuai dengan kriteria permainannya. Nantinya dalam mengembang tugas besar di Old Trafford, Eric akan ditemani asistennya di Ajax Amsterdam saat ini, Mitfel van der Ga. Man United bahkan dilaporkan sudah membayar kompensasi kepada Ajax sebagai upaya menebut Eric dan Mitchell untuk kemudian dilepas ke Old Trafford. Eric akan menggantikan posisi Ralf Rangnitz sebagai pelatih interim hingga akhir musim 2021-2022. Setelah pria Jerman itu mengisi tempat yang ditinggalkan oleh Gunnar Solskjaer. Solskjaer dipecat di akhir November 2021 lalu setelah rentetan hasil mengecewakan dan dinilai telah gagal membawa Man United menunjukkan performa terbaik mereka. Datang ke teater impian, Ten Hag tentu bermodal kesuksesan di musim lalu bersama Ajax Amsterdam dengan dua gelar liga. Belanda musim 2018-2019 dan 2020-2021. Musim ini Ten Hag gagal membawa Ajax merengkuh gelar piala Belanda Usaita Klub dari PSV. Meskipun saat ini masih bertengger di puncak klasemen sementara Liga Belanda. Menarik dinantikan bagaimana Kipra, Ten Hag bersama Man United setidaknya sampai akhir musim 2021-2022. Mengingat saat ini Setan Melah berjuang berada di empat besar klasemen. Man United kini berada di peringkat enam klasemen sementara. Di bawah Arsenal dan Tottenham Hotspur yang juga rival mereka dalam berebut peringkat keempat. Ten Hag perlu mengembalikan mental para pemain Man United yang baru saja dibuat hancur saat pengunjungi Stadion Anfield. Markas Liverpool dengan skor akhir 4-0.